Dengan begitu banyaknya orang pejabat yang sudah dipenjarakan, apakah korupsi bisa berhenti? Berkurang, ternyata sampai sekarang pun masih kita temukan banyak kasus korupsi. Artinya ini kita perlu mengevaluasi total. Saya setuju tadi yang saya panggil oleh Bapak Ketua KPK, pendidikan, pencegahan, penindakan, tapi ini ada sesuatu yang memang harus dievaluasi total. Kembali lagi, apakah korupsi berhenti? Apakah hukuman penjara membuat jera? Ternyata tidak. Karena memang korupsi sekarang ini semakin canggih, semakin kompleks, bahkan lintas negara dan multi-yuridiksi serta menggunakan teknologi mutagir. Oleh sebab itu kita butuh upaya bersama yang lebih sistemik, butuh upaya bersama yang lebih masif, yang mematakan teknologi terkini untuk mencegah tindak pidana korupsi. Terima kasih. Terima kasih.